Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 dan bapak-bapak, terus kemudian dari beberapa kader Partai Demokrat begitu kan ya, bahkan ya ini kader Golkar ya, maaf ya maaf dari kader Golkar begitu kan ya, ditapanuli katanya begitu kan, artinya bukan tidak mungkin Golkar ini akan pecah kongsi di situ, begitu kan jadi, ini sangat luar biasa begitu, dan bahkan saya kira inilah nuansa politik hari ini, rupanya banyak yang tertarik kepada Anies Baswedan begitu kan, rupa-rupanya, begitu kan tapi perlu hati-hati juga karena lawan-lawan yang kita hadapi itu adalah finansialnya sangat kuat sekali di situ, begitu, jadi ini terharu banget, begitu kan sampai-sampai saya bolak-balik menonton video ini, begitu kan begitu sayangnya luar biasa, ya terhadap sesama, ini saya kira Anies Baswedan ini hatinya terbuat dari apa sih sebenarnya kan begitu logika kita, begitu kan karena pada kenyatanya ada seorang capres ya, tidak mau dipeluk tidak mau inilah, tidak mau itu dan sebagainya, ini perlu perlu kita lihat di situ begitu kan, ya dan intinya adalah inilah kemenangan bagi Anies Baswedan kalau menurut saya, ya karena harapan masyarakat ini sangat luar biasa sekali hari ini dimana-mana Anies Baswedan, ya membeludak di situ ya, disambut luar biasa, ya kedatangan-kedatangan Anies Baswedan ya, bahkan yang menyambut itu sangat luar biasa apalagi kemarin di Madura wah, pecah kongsi bagaimana tidak ketar-ketir kalau istana lihat video-video itu begitu kan, karena ini menunjukkan bahwa apa yang kemudian dihadapi oleh mereka mungkin tampaknya ya, lawan-lawan Anies Baswedan ini tampaknya mulai mengandalkan lembaga-lembaga survei tapi lembaga-lembaga survei hari ini begitu kan, ya seolah-olah ya sudah tidak laku begitu kan, ya orang payu di situ begitu kan, karena apa? karena masyarakat di Indonesia kan sudah ini, sudah cerdas di situ begitu kan, jadi artinya apa? artinya ini ini sudah menunjukkan bahwa wow, betapa luar biasa begitu kan, ya jadi ini 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 perlu kita lihat ya seorang sosok presiden itu saya yang mengayomi rakyat yaitu tentunya Anies Baswedan begitu kan mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Haudari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Haudari Podcast Rakyat ini selamat menikmati